Apa? Samen mau bagi-bagi apa? Bagi-bagi cerita Bagi-bagi cerita, hoa Tapi jangan nyebutin nama ya, soalnya Sebentar, jangan nyebutin nama ya, soalnya Sudah masuk, sudah connect ya Gimana? Cerita tentang apa? Cerita tentang ini Saya punya temen Nah, temen ini kan Dia Saya Disini itu Dia udah gak mau punya masikan gitu loh Oke Terus Dia kayak Beli bisa di luar Dia beli bisa di luar Terus dia setainya di luar Tapi dia itu setainya di luar Itu kayak gini Sama temen-temen ini Dibuat uang Uangnya itu dibuat Kayak Beli kos-kosan Terus kos-kosannya itu Dikontrakkan lagi Jika usah mengkontrak lagi Sama anak-anak yang lain Nah Tapi Dia itu kalau Membalikin uangnya Susah banyak Nah Dia itu Apa Kalau Diminta itu nanti-nanti-nanti Nanti-nanti gitu Terus Terus Dia Sama yang Apa Yang beli bisa itu Bisa Yang Yang Dia itu Orang Indo Yang Dia itu orang Indo Tapi Dia Kayak Punya suami Disini Suaminya Orang Tapi Bukan Suami Suaminya Itu kayak Miss Yuni Atau kayak Temenku yang Nusah Itu enggak Jadi Suaminya itu Bukan Suami Saksak Bukan Mungkin Atau Pura-pura Atau Nggak Tahu Seperti itulah Suaminya Nah Orang Yang Semen Di Pengipu Ini Ini kan Juga Orang Indo Masih Indo Nah Dia juga Terjadi Toko Indo Tapi Itu sering Kepurana Uang Jadi Mereka Ini Kayak Satu Pembelotan Nah Kalau Yang Semen Ini Orang Semen Di Toko Indo Dan Yang Semen Ini Orang Sepertinya Itu Kayak Kerja Di Luar Kayak Nijib Kayak Beli Service Atau Apa Di Jalan Jalan Itu Jalan Seju Jalan Apa Seperti itulah Nah Yang Kerja Di Luar Yang Di Nyimeng Itu Dia Takut Kalau Suatu Saat Yang Nyimeng Dia Itu Nggak Nggak Nyimeng Dia Lagi Gitu Jadi Dia Itu Terpaksa Untuk Apa Kayak Bohong-bohong Sama Kita Jadi Yang Sudah Dihutangi Itu Dia Itu Silahnya Hukukannya Nggak Bawa Bayar Tapi Nanti Lama-lama Itu Dari 2019 Sampai 2022 Utangnya Saya Nggak Nunas Nunas Itu Sudah Nggak Tahu Lagi Mau Diminta Atau Nggak 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 Jadi Soalnya Bukannya Nggak Mau Lagi Hutan Tapi Males Gitu Sudah Males Kalau Dipikir Ya Banyak Juga Tapi Males Kalau Bukannya Lagi Itu Males Jadi Mau Saya ah udah lah, buka lembaran jaru yang ini jaring, gak mau berkenan lagi kayak di hati itu seperti tapi kalau ingat juga, wah gak ini berapa bulan aku terjaya jadi aku tuh dalam satu sisi juga bingung di satu sisi juga kayak mantau juga lah sakit hati juga lah tapi aku gak tau mau berbuat apa kalau mau ulaporkan dia kan juga gini nih, di luar itu dia juga punya banyak usaha satu yang lain dia itu jadi, apa, kayak orang yang suka terima paspor kalau ada anak butuh uang terus digantikan sama dia seperti itu dia juga di luar juga ada kayak kirim barang dari hidup ke uang seperti itu dia juga ada usaha seperti itu tapi itu kan usahanya gelap semua saya juga kalau mau melaporkan dia seperti-seperti kayak males tapi kalau lihat nominal uang yang dia sudah menipu banyak orang itu jadi, ah gimana ya aku juga bingung sebenarnya aku ini kayak bagaimana ya ini sebaiknya ya aku seperti itu tapi aku jadi aku ambil kesimpulan ya sekarang posisimu masih di Hongkong apa di Indonesia masih aku masih di Hongkong masih berjalan kerjalan lebih lama oke jadi intinya saat ini kamu ingin bercerita bahwa kamu ada teman yang di luar sana beli visa tinggal di luar sana berjualan dengan gaya sok mewah sok kaya tapi ternyata hasil utang iya betul tidak iya benar jadi gaya boleh tapi oleh utang maksud sampean seperti itu kan iya tapi ini memang benar-benar oleh dari utang terus dia juga apa kayak sebenarnya kan iya kan kalau beli visa itu saya nggak tahu ya hukumnya di sini legal atau illegal aku juga nggak tahu soalnya dia memang dia ada satu agent yang mau uruskan dia punya visa punya ini tapi kan yang iman dia itu kan orang Hindu gitu loh oke sekali lagi soalnya masalah rejeki orang beli visa ataupun bekerja di luar saya pribadi saya tidak ikut campur saya cuma ingin menekankan di sini tentang hutang dia harusnya dibayar kalau masalah pekerjaan dia seperti apa dia dengan cara apa legal atau illegal saya pribadi saya tidak ikut campur ya karena saya adanya Youtube ini bukan berarti saya tuh ingin membunuh rejeki seseorang tidak saya dengan ini dengan adanya Youtube ini saya cuma ingin berbagi cerita bahwa Hongkong itu ada pedihnya sama kayak sampean saya kira nageh utang lebih soro daripada seng-seng ditagih yang punya utang benar-benar jadi sampean itu pengen mengungkapkan bahwa rek utangnya gak masalah tapi kan harus dibayar dan gayamu dia juga dipol-pol gitu loh kamu itu gayamu itu hasil dari hutang kamu punya rumah banyak itu hasil dari hutang gitu loh benar tidak iya benar-benar dia itu di Indo itu kayak dia punya gini beli satu kayak tanah kapleng itu nanti dijadikan rumah 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 dijual lagi sama TKW kan itu dia juga ada banyak makanya itu aku sudah bilang kamu kalau mau bayar hutang kamu kalau gak punya langsung banyak gak apa-apa istilahnya kamu bayar eh kak aku tetap 100 ya 200 aku udah bilang gak apa-apa gak apa-apa aku terima ini kamu sudah punya istikah untuk membayar hutang tapi nyatanya ibu besarnya 50 itu gak di top up loh bu apa gak keterlaluan ibu aku sudah bilang apalagi yang yang di hutang itu sedang membutuhkan bukan saya tapi orang lain itu sedang membutuhkan itu kan gak tahu pesen buat mbak-mbaknya yang di luar yang saat ini punya hutang tapi masih gaya tolong sesuaikan mbak memang masih punya hutang upload status gak apa-apa status hati-hati soalnya konco mungkin gelo gitu loh mbak dan ada temen yang lihat statusmu itu sebagai pertemanan tapi ada juga temen yang lihat statusmu itu sebagai CCTV jadi hati-hati hati upload leo leh nyolong di upload leo leh utang di upload bener gak pesannya saman seperti itu kak iya bener jadi buat kalian saat ini tidak ada masalah kalian saya pribadi tidak ada masalah kalian kalian beli visa kalian overstay kalian hidup di luar itu terserah anda itu hal anda tapi gaya nih tapi gaya di polnore namanya orang yang suka sama yang tidak suka itu lebih banyak yang tidak suka leh kamu mudur itu disyukur leh kamu jungkir itu disyukur jadi lebih baik bergaya dengan sesuai dengan standar kita sama kayak saya ini bajunya oleh hadiah teknologi donor ya donor ya jadi sekali lagi saya sendiri itu saya sendiri itu gak pernah pakai baju merek karena sekali lagi saya bukan orang bermerek saya standarnya cuma di bawah-bawah aja jadi buat mbak-baknya dan di luar sana saya pakai sandal jepit sandal jepit keperasan mbak hujan soalnya jadi gak pakai sandal jepit yang itu merek selalu itu loh oke jadi itu aja ya mbak ya ada yang lain ya terima kasih ya miss terima kasih dan selamat pagi bye-bye bye-bye selamat ya bye-bye oke jadi curhatan hari ini ojo kok ken gaya re leh utang leh gaya mu leh leh utang nojo kok ken gaya bener gak lu oke siap siap presiden oke bye-bye